bahkan banyak kasus yang kami tangani itu sebenarnya kesedihan di penerit kalian kesedihan apa ini kesedihan uang gaib kalau saya pribadi bukan mempercayai saya suka memutuskan memutuskan perkejadian kesedihan banyak sih ya kesedihan yang selama hampir rata-rata itu kita bilang kalau kesedihan itu ada yang dirugikan mungkin dari pihak keluarganya sendiri atau kita saudaranya sendiri jadi masih di uang lingkungan biasanya yang namanya kesedihan itu yang saya ketahui ya itu dirugikan dari Mbak Ratna mungkin kan sebagai pekerjaan dari kalian juga tadi kan kesedihan gitu kan ada juga kesedihan uang orang yang uangnya itu PP itu kan kasihan juga semuanya menurut kalian seperti apa sih? jadi memang kesedihan ini banyak versi ya dan pasti di korban itu korban itu bisa dari lingkungan keluarga sendiri bisa dari orang terdekat seperti orang terangga atau karyawan bahkan ada dari berarti secara langsung mereka ingin instan ya mendapatkan sesuatu gitu? ya kalau kita bilang instan sebenarnya boleh dikatakan seperti itu tapi yang namanya kekerjaan itu tentang proses ya tapi ya prosesnya itu artinya yang saya lihat dan ketahui biasanya makin berkembang sih makin besar usahanya makin berkembang makin daya raya tapi ya itu nanti tiba-tiba ada keluarganya yang tidak ada peninggal tidak ada penyakit apa-apa nanti ada yang tiba-tiba kecelakaan kalau-olah itu tiba-tiba kecelakaan kecelakaan susah padahal memang tidak campurangan bahasa gaib yang mengganggu jadi seperti itu jadi kan sempurna enggak disayangkan enggak sih mbak di raja omet sutra itu itu yang disayangkan jadi aku pernah tidak mengalaman nih kan kalau cara metode pengeluatan kami yang sebelum diputuskan berjajahnya kan ditelis itu nih jadi ada satu keluarga ini keluarganya berkasus dengan kesehatannya kanan gitu dan kakaknya sampai masyarakat misalnya dengan terus juga ada reaksi sampai nio sampai orang terus pakaknya sampai masyarakat pokoknya itu yang dilakukan kerja yang bukan beras dia jalur keberapannya saya sebagai yang memang ditugaskan untuk membuat saya tidak tahu dari mana jaruh dan dantung terbuat jadi kami tetap akan menentang timbal balik pembelajaran bahkan 200 tahun bawah sampai turun-turun di bawahnya harus ada orang yang bisa memutuskan tapi mengalami tangan pesan di antar suaranya sangat kesayangan saya akan mengalami segi uang tidak itu ya betulah jangan mencari kekayaan yang berfungsi dengan Inggris dengan kaitan karena kita ada yang abadi karena ini pasti di ujung-ujungnya balik jadi bang sajin ini beri sesuatu mereka meminta sesuatu juga kepada yang memberikan tapi sebenarnya dipakai lagi ya dari apa yang kita mengatakan seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.